Beberapa faktor kebijakan kontraksi moneter di Amerika, kenaikan suku bunga yang sebelumnya juga kita tahu sudah ada tapering, itu adalah faktor yang akan menekan harga emas. Suku bunga naik, kemudian harga emas turun. Nah itulah yang terakhir ini kita lihat sebagai salah satu faktor yang membuat sentimen terhadap penurunan harga emas. Namun di lain sisi perlu diingat juga ada faktor lain yang mungkin bisa membuat harga emas meningkat, yaitu kemungkinan resesi dan juga uncertainty yang diakibatkan oleh perang Rusia dan Ukraina. Walaupun mungkin saya lihat uncertainty-nya makin lama makin kecil, tapi probability kemungkinan resesi ini bisa membuat harga emas relatif masih tinggi. Oke, kalau di level-level sekarang di 1.700an ini masih cukup wajar begitu ya? Mungkin koreksi yang dialami sedikit dari level tersebut masih cukup wajar ya Pak Denny? Ya, betul. Karena biar gimana pun saya pikir pasar masih white and see terhadap kemungkinan resesi gitu ya. Karena memang faktor penyebabnya kita tahu akibat inflasi, jadi ini mix up ya. Inflasi itu kan biasanya indikator ekonomi booming ya. Ada kontraksi moneter, kemudian harga emas tertekan. Tapi kalau dilihat dari indeks saham ya, di pasar Amerika itu mengalami penurunan. Sekarang sekitaran indeks sekitaran 30 ribuan sempat mencapai tertinggi 35 ribu. Jadi sinyalnya nih mix up apa yang terjadi di perekonomian dunia sekarang ini. Oke, sekarang kita lihat dari posisi daya tarik. Karena kan selama ini emas kita kenal sebagai satu aset lindung nilai. Kemudian dolar, dolar indeks kita di 108, ini juga tertinggi ya sejak 2022. Kemudian orang memilih dolar sebagai aset saat ini. Dan dolar juga, aksi beli dolarnya juga masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Karena lebih pilih cash. Kemudian juga ada aksi lain di mana banyak orang juga memarkirkan dananya justru malah ke SBM di Amerika Serikat ya. Berarti kan ini, dengan kata lain, apakah daya tarik emas ini masih akan cukup bisa memegang peranan? Atau justru malah ada aset-aset lain yang jauh lebih mendatangkan keuntungan di momentum seperti ini, Pak Denny? Oke, ya memang kenaikan suku bunga ya berimplikasi return dari investasi di Amerika itu meningkat ya. Dan juga ada capital inflow ke US ya, ada capital reversal dari banyak negara. Dan ini tentu akan membuat tekanan terhadap harga emas ya. Nah ini kan adalah hasil dari kebijakan moneter yang kontraktif. Nah cuma kebijakan moneter yang kontraktif sekarang, itu kan sebetulnya untuk meredam inflasi. Tapi perlu diingat inflasi yang terjadi sekarang itu, ini disebabkan sebagian besar oleh supply side. Yaitu kenaikan harga-harga energi dan pangan. Jadi kemungkinannya resesi ke sana gitu ya. Jadi inflasi akibat supply side itu kan artinya harga-harga naik, tapi juga ekonomi terkontraksi gitu. Jadi kemungkinan harga emas berbalik atau masih bertahan relatif tinggi, saya pikir masih ada gitu ya. Karena ya dari kemungkinan ekonomi yang terkontraksi itu biasanya kan atau resesi, ya kemudian investasi lari ke safe haven yang lebih tinggi lagi yaitu emas. Nah itu yang saya pikir memang sekarang agak sulit ya melihat apa yang terjadi di pasar. Karena ini mix up, enggak seperti biasanya inflasi tinggi itu karena ekonomi yang booming. Booming karena dari sisi permintaan. Demikian ya. Oke, berarti masih ada momentum mungkin pembalikan arah gitu ya. Karena kan transaksi di Amerika Serikat pun juga masih 40% ya Pak Dendi ya. Masih belum, beberapa survei juga masih belum melebihi atau melampaui 50%. Jadi momentum untuk pembalikan terhadap aset emas ini masih cukup besar. Kalau kita lihat dari posisi The Fed nih, yang akan naikin Fed Fund Rate sampai 100 basis point. Nah ini akan seperti apa dampaknya terhadap emas? Nah, ini juga ada dua akibat ya. Ya di lain sisi memang bisa menjadi penekan harga emas ya. Artinya semakin suku bunga naik, dolar makin kuat, dan juga emasnya tertekan ya. Nah tapi di lain sisi perlu diingat juga kebijakan suku bunga yang sangat agresif itu akan memukul balik pertumbuhan ekonomi di Amerika ya. Karena ini kan sebetulnya inflasi sekarang itu lebih banyak disebabkan supply side ya. Tapi obatnya itu sebetulnya efektif hanya untuk demand side problem. Menaikan suku bunga itu sebetulnya untuk meredam sisi permintaan. Sementara masalah supply side problemnya, yaitu kenaikan harga-harga minyak, betubara, energi, dan juga harga pangan, itu sebetulnya relatif permasalahannya bukan karena demand side. Misalkan karena perang di Rusia-Ukraina gitu ya. Jadi sebetulnya masalah inflasinya belum tentu terselesaikan. Akibatnya ini malah kenaikan suku bunga itu memukul balik pertumbuhan ekonomi. Dan pada akhirnya nanti bisa membuat harga emas relatif jadi prima dona lagi ya. Harga emas naik karena jadi prima dona investasi. Karena kemungkinan resesinya yang makin besar. Jadi kebijakan suku bunga yang sangat agresif, itu sebetulnya banyak dikritik juga apa yang dilakukan The Fed. Karena efektifitasnya sangat diragukan untuk bisa meredam inflasi. Karena permasalahannya itu bukan demand side, tapi supply side problem.